Intro Oh my goodness, ini badass banget ya Jadi, kali ini gue datangin Imaji TV Buat lu, Imaji People semua Ini orang yang sangat luar biasa Sibuk banget ya, influencer yang cukup wow Hahaha Zilmizu Allah, one and only two Halo Oke, jadi Imaji People biar kalian tau ya Kali ini kita ngobrol sama Zilmizu Allah Ini kita temen lama sebenernya sih Kita kenal sudah kapan sih? Lupa gue Kapan ya? Songong banget Iya emang lupa lah, lebih lama Asik, asik Jadi, orang ini Kita punya schedule sudah lama banget Buat ngobrol sama Zizo Karena banyak hal yang harus kalian tau dari seorang influencer Traveling ya Banyak hal Iya banyak hal Mulai dari passion Mulai dari Mulai dari hobi lu Passion sama hobi lu sama ga? Hampir sama ga sih? Nggak tau gue, gue nanya mas I think it's the same ya Tapi lu kan bisa dikatakan adalah salah satu influencer yang bener-bener konsisten sama konten lu Yup Iya kan? Semuanya dari tone-tone colornya Iya Ya biar rapi aja Tapi gini, gue mau tanya sama lu Emang harus gitu ya buka baju? Harus lah Kenapa? Ini jadi pertanyaan nih gitu Di media sosial itu Lu harus tau api yang bisa lu jual Waduh Apakah karena bodi lu bagus? Tentu Itu semua Maksudnya Ya Lu mau jual muka Nggak bisa Coy Iya Karena bodi bagus Jadi Oke, apa masalahnya lu gak bisa jual muka? Lu ganteng Gue gak pikir Gue gak pikir Jadi apa masalahnya? Maksudnya Itu gak cukup Tentu Oh Oke Ini baru gue sejujurnya Berarti Berarti dengan lu Di entertain ini Akhirnya Lu punya satu Pamungkasnya Itu body goals lu Sebenernya Enggak juga Enggak yang pamungkas-pamungkas banget sih gitu kan Tapi jujur Bodi lu bagus banget cuy Oke Thank you for that Tapi Itu pasti butuh usaha keras untuk sampai ke bodi sana gitu Enggak keras-keras banget? Iya Enggak ada Enggak ada exercise gitu Olahraga Diet makan Karena Memang Ya bodi gue Enggak yang bagus-bagus banget Cuman Ya Enggak Ya lumayan lah Bisa dibilang gitu ya Lumayan Lumayan bagus gitu Kalau di foto Itu karena memang dari dulu Sejak SMP SMA gue tuh Rajin Kerja 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 kasa Iya Kerja nguli coy Jadi kebentuk sendiri Baranya jadi gak perlu ngejam segala macem Setuju ke kanan itu jenis No Lagi nguncit Tapi by the way Lu tau gak sih Orang-orang akhirnya bertanya Zilmizola ini siapa sih Kok tiba-tiba jadi selebgram aja gitu Kok tiba-tiba jadi influencer dan followers hampir 70 ribu lebih Oke 70 ribu Lu main Instagram sejak kapan sih? Oke Ini panjang banget ceritanya Iya dong Iya Oke Jadi pertanyaan adalah How Bagaimana saya bisa jadi si itu ya Disebut si influencer itu ya Bagaimana lu bisa disebut Lu mulai sejak kapan gitu Oke ceritanya itu adalah Gue bikin Instagram Itu Ketika baru masuk kuliah tahun 2012 Wah Lama banget Iya Bikin doang ya Itu karena memang pada saat Itu sebenernya gue gak ngerti Instagram Yang memperkenalkan Instagram itu adalah temen gue yang Kuliah ke Jogja Baru balik Balik ke Lombok Terus dia nanya Zoe lu ada Instagram gak? Apa itu Instagram? Gue gak ngerti Kok lu gak paham? 2012 itu ya? Iya Ya gue tuh memain Facebook sama Twitter doang pada saat itu Tapi saat itu memang belum lu concern sama konten-konten traveling belum? Belum Sama sekali belum? Belum sama sekali But at that time I really love explore and vacation Ah that's good man Jadi Berawal dari sana Akhirnya lu membuat akun Instagram Dibikinin sama dia Dia yang bikinin Berarti lu gak check dulu sama Instagram ya? Gatau Itu kan harus pake Android coy Iya kan Baru gue udah masih gelap beri Nokia Masih jadul banget ya? Jadul banget Tapi pada akhirnya lu buat akun Instagram? Ya dibikinin akun Terus Ya udah bikin doang Oke bikin doang Gak pernah dibuka karena lu gak punya hati Android pada saat itu kan 2012 Terus? Terus Oke Waktu berjalan 2014 Awal mungkin Gue lupa pokoknya exactly nya kapan Itu ada temen gue Jadi kan pas kuliah gue udah punya circle gitu kan Bang gitu kan Nah salah satu dari mereka itu Punya HP Android Dan Photographer Dan suka posting di Instagram gitu And then Gue Gue ngomong nih sama temen gue nih Eh gue juga punya Instagram loh Asyik Gue boleh gak sih Pinjem HP lo gue kayak posting Hahaha Gue pengen Gue pengen buka Instagram gue itu Soalnya gak ada postingan Gak ada followers juga Eh dikasih nih Sebenernya Habis itu gue posting Habis itu saya Besok punya lagi posting Punjam lagi posting Itu lama-lama Kok gue lebih suka ya posting di Instagram ini Karena ya seru aja Dari Facebook Dari Facebook gitu ya Oke Dan pada akhirnya Lu dapet followers? Iya Puncaknya Sampai lu Punya followers Berkaka itu Berribu-ribu itu Kapan? Oke Gue lupa masalah Kapan itu ya Karena Ya gak lama Sejak Gue Itu sih Mulai aktif sih Sebenernya Jaraknya dari pertama lu buat Sampai lu punya followers banyak Itu sejak kapan? Berapa tahun? Kan buatnya 2012 Mulai memposting Katakanlah 2014 Dua tahun lu sempet vakum Iya karena bukan vakum Kayak memang Cuma punya doang Gak dipakai gitu kan Banyak sih orang buat akun-akun Akun-akun kayak begitu Tapi belum di posting ya? Iya Jadi yaudah Pada saat itu gue suka banget Posting Di Instagram kan Ya udah posting di Instagram terus aja Kayak Bahkan sehari itu bisa 4 kali 5 kali Asik Tapi sejak kapan lu sadar Bahwasanya Instagram Bahwasanya Konten lu yang paling menjual itu adalah Body lu yang Aduhai Sebenernya gue tidak mau fokusin menjual body Iya Oke Jadi di Instagram gue tuh kayak Gua suka jalan Gua suka explore Yang gue jual itu ya Pemandangan Pemandangan Saat itu pemandangan mesti fokusnya ya Iya Jadi lu Akan terus fokus ke pemandangan Body itu nggak ada Mohon maaf Belum sadar lah itu ya Belum kebentuk lah Ke arah sana Iya mungkin ya Iya 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 Pemandangan pemandangan Dengan likers lu semakin banyak Semakin banyak Apa perasaan lu saat itu? I'm happy You happy man I'm happy with that Lu sempat nggak punya Star syndrome gitu Anjing gue jadi artis nih Hmm No way Sempat masuk gue tuh artis kayak gini Wah gila postingan gue banyak yang like nih Artinya orang-orang tuh bakal ngenal gue gitu Kalau Kalau perasaan yang gila Postingan gue sekarang likersnya banyak ya gitu ya Ya perasaan itu ada Ada Tapi kayak yang Gila gue artis sekarang coy Gak ada Ya biasa aja Biasa aja ya Yang penting Posting gue banyak yang like intinya begitu ya Iya Menjadi influencer dengan konsep traveling Oke Lu sempat Ngerasa nggak sih Kalau itu harus bener-bener Traveling kesana kemari gitu kan Atau pakai duit pribadi Atau nunggu endorse-an dulu Gimana gue Gue Gila fokus nih Gimana gue ulang pertanyaan anda Dengan lu menjadi influencer traveling seperti itu Oke Itu ada satu hal nggak yang buat lu harus Menuntut diri lu kayak Oh berarti kalau udah konser seperti ini Gue harus sering traveling nih Gue harus sering traveling Coba cepet-cepet baru Awal-awal lu pakai duit sendiri Untuk travelingnya Atau lu udah ada yang endorse Gila Of course Duit sendiri Lo belum ada yang kenal Siapa yang mau endorse Bener juga ya Mana sih pertanyaannya Tapi Tapi saat itu kan Sudah ada orang-orang yang melirik Para influencer untuk Apa ya Untuk Join business gitu Ya Mereka ngelirik ketika lu sudah jadi influencer Dengan Ada batas minimal followers Di saat itu sih Apanya Untuk di hire sama vendor gitu Ya pastilah Mereka punya batas Standar influencer yang mereka cari tersendiri kan Oke Sehingga lu Bener-bener Worth it untuk Mereka Invite atau Ya Ngomongin soal Endorsan Cepet banget nih kita ke Endorsan Iya nggak masalah Lu kayaknya kencang banget Udah kaya kayaknya Nggak 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 ngerti Sebentar Lu kesibukan apa sih sebenernya sekarang Kesibukan sekarang lagi bikin konten Sibuk bikin konten buat Klien Ada lah Sebut aja klien lu Dari mana klien lu Ini boleh disubuh Nalapa Ticket.com Ticket.com Sebelum main sama Ticket.com sama siapa aja Kalau Endorsan-Endorsan banyak sih Pernah lu main sama ini ya Kalau masalah Apa namanya itu Yang jual tiket Traveloka ya Pernah Nah iya Saat dulu cerita sama gue kan Nama Traveloka Yang mana gue kemana cerita Pas kita trip Pas kita trip bawa si bule siapa namanya Yang dari US Si Megan Megan I miss them so much So Megan Lupa guna namanya Lupa guna menyamar Yang dari Asia Mereka Asia ya Tapi tinggal di US ya Itu bukan Oh iya bener bukan Luji Luji Yang kemudian Jerman Mohon maaf Yang kemudian Jerman Bener Jerman apa Denmark Itu udah pokoknya deh Jerman intinya Pasti kute gitu ya Terjun itu ya Seru banget Parah Seru sebenernya kerjaan kita ya Seru banget Lu meet new people Orang-orang berpikir Pasti berpikir Enak banget ini jadi si Zizou Jalan-jalan gratis Terus Dapet Endorsan Duit Lu pernah gak sih Ingin cerita kepada mereka Followers lu Apa sebenernya yang gak enak dari kerjaan seperti ini Yang gak enak ya Hal gak enak Ini kan orang-orang ngeliatnya Versi enaknya Dari framing lu gitu kan Sekarang dari versi yang gak enak Behind the scene-nya apa Hmm Yang Gak enak ya Gak ada sih yang gak enak Cuman lebih ke Resiko-resiko mungkin ya Oke resiko apa itu Kan gue kayak sering explore Gitu kan Ke alam-alam yang Yang bener-bener yang Hidden game banget Gitu loh Jadi Lu harus Mendaki Naik bukit Batu-batu segala macam Sampai kayak lu bakal diterjam ombak demi foto gitu kan Ya Gak capek Gak Gak apa tadi lu bilang Resiko Ya itu lebih ke resiko sih Iya Gak yang lelah banget gitu Engga Ya lelah tapi gak yang suatu hal yang Anjir gue lelah Gue jadi inget pas kita climbing di Endoy aja Kemane kita Ih parah Kapa sembuhin Aduh gue masih punya video Kayaknya Saduh Ngoblo itu Ih Mau mampus Kalau ada helikopter gue sewa Parah parah Demi gila Demi Itu trip kita paling Melahkan itu Lu tau gak Dalam hati itu gue nyesel Anjir nyesel gue ikut Ya lu sih Gue udah bilang gue jelasin nih Mbak merahnya begini-begini Jadi gue mau aja Itu daerahnya mana tuh Berarti Di Panti Semetiu Semetiu Kira ke Batu Rudal Buat Batu Rudal Bagi yang tau Batu Rudal Pasti kalian tau lah Gimana susahnya strike nya Mungkin gak sih lu pernah Pernah Sesuatu saat Atau kemarin Lu lakuin Lu kayak misal Memviralkan suatu tempat wisata sama temen-temen Influencer traveling lu Kayak Belum ada pernah kesini nih Jadi ketika lu post Jadi rame gitu pernah Hmm Untuk Kalau dibilang Belum ada pernah kesini nih Kayaknya enggak Soalnya Gue ke suatu tempat itu Pasti karena gue tau Ngeliat foto Oh iya bener Ada orang Ada referensi orang Ada referensi orang Cuman Mungkin bisa dibilang Kalau gue udah kesana Itu makin viral Oh iya jelas Makin viral ya Dan itu pasti Menjadi kepuasan tersendiri lu Ya Asik Bisa dibilang begitu Kayak Wah keren nih Udah rame nih sekarang Asik Emang harus ada tuntutan gitu Posting sekian hari Berapa konten Jadi itu kayak Ngejar lu banget Jadi seorang influencer Untuk memenuhi hasrat Netizen lu Dulu sih iya Dulu iya Gue posting 3 kali sehari Kayak minum obat Sekarang lah Semingin mungkin sekali Emang impactnya apa tuh Posting 3 kali sehari 3 kali sehari juga Itu lu bakal dapet Enjajemen banyak Dan followers Cepet dateng Oh gitu Oh gitu Oke Berarti Itu salah satu tips Untuk dapet endorsean Untuk dapet followers banyak Lo jangan nyari endorsean dulu Lo harus followers banyak dulu Oke 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 Ketika followers lo banyak Lo bakal dapet endorsean Weee Ini quotes aja Nanti kita buatin kawas Quotes yang gini Oke Tapi Tapi gini loh Ketika lo sudah menjadi seorang influencer Which is Itu ngaruh juga dengan social life Bener gak sih Pernah gak sih Lo hidup kayak di dua sisi gitu Di satu sisi lo Di kehidupan social media Terus dengan real life Itu berbeda Lo kesah menjadi seorang influencer Itu apa sebenernya Berbeda ya Maksudnya kayak dua sisi yang berbeda Kalau di Instagram gue begini Ternyata begini Ya bisa dibilang iya ya Iya iya Gue boleh minum gak sih Boleh lah Ini halus di gue nih coy Minum lah Oh gitu ya Jadi berbeda berarti ya Iya Kan as you know that My Instagram Brandingnya itu adalah Beautiful nature, luxury villa, and resort Iya iya Dan hidup gue Gue bukan siapa-siapa coy Like gue dari keluarga yang Nggak banget gitu Gimana ya bahasanya mau maaf Ya sederhana lah ya Jadi kayak kemewahan itu bukan gue Bukan hidup gue Wow Tapi itu dua sisi yang berbeda Iya Yang lu tonjolkan ya Iya Yang lu rasakan maksudnya Di framing lu bener-bener Ini bener-bener You can look My Instagram Tapi pas real life Ya makan kangung juga ujungnya Nasi campur coy 5 ribu Oh gitu ya Iya Ternyata ada dua sisi yang orang nggak tahu gitu kan Dan sisi satu orang sudah tahu Dan sisi aslinya memang Iya Kita harus sama-sama makan Iya Ini untuk konten doang Untuk informasi gitu loh Oh iya 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 Bicara-bicara seorang lu orang biasa Lu aslinya mana sih? Orang-orang kan bingung Oke perkenalkan Dari tadi dia perkenalkan Lu beda harus pun Oke Jadi gue itu asalnya Lombok Timur, Desa Apitai Oke Perintah Baya Hmm dengerin nih Zizu anak Lombok Timur Apitai Lotim Asik banget sih Anak Lotim punya lu Of course Oke Pernah nggak sih bimpet sama kontor desa dia Nggak pernah Sedikit Terus ditulisin sepanduk gitu Kayak Gak ade Gak ade Lo ini menang olimpiadu Oke dari Lombok Timur terus Ya Lu berapa saudara sih? Tujuh Tujuh saudara Banyak Luar biasa berkah ya Lu anak berapa? Alhamdulillah Anak tujuh Oh anak tonton berarti Tapi bontot yang menjadi matahari ya I hope so Asik asik Iya Hahaha Masih jadi beban orang tua ga sih lu? Enggak Of course Gila udah tua masih jadi beban orang tua apa ya Setua tua umur berapa sih lu? Kelahiran tahun berapa deh? Sembilan empat Oh sembilan empat Kita beda dua tahun berarti ya Tau Umur lu berapa? Lu kan berapa? Oke Gue kira lu masih lebih bontot dari gue Itu kompliment dari gue Oke Lu Zizu ternyata dari Lombok Timur Tujuh bersaudara dan anak paling bontot ya kan? Kuliah udah kelar lu? Of course Makanya lu taruh di bio lu apa ya? Usa Ahmad Ilmi Anyway my real name is Ahmad Ilmi guys Ahmad Ilmi Zilmi Zilma cuma cek Just nickname aja ya? Nama entertain aja ya? Nama artis aja Asik Tapi Tapi kenapa Zilmi Zola gitu loh? Kenapa Zilmi Zola? Lu ngefans sama Zumi Zola kan? Oke let's talk about it Oke let's talk about it Why? Pas SMA Orang-orang pada heboh Pas gue kelihatan SMA 2009 berarti Ya Ya Dari 2012 lalu lulus Itu orang lagi suka Facebook Hmm terus Even my family my brother gitu kan? Oh i see So all of them Ya Eh no no not mostly Mostly Mereka bikin account itu Nama mereka tuh gak ada yang bener Gak ada yang Kayak Reza Ahmad Ilmi ya ada Kayak Reza selalu cayang ini Atau si ini gitu Ya 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 kecabi apa aja aja ingin dimerti celalu iya seperti itu jadi gue juga bakal mikir gue juga gue gak bakal pake nama asli gue gitu and that time kakak gue yang di Surabaya nanya ilmi dia call me ilmi because ya arak ke email me arak ke Facebook me bisa juga bahasa sosialnya yaudah terus gue mikir dong pada saat itu itu apa ya orang-orang pada gak ada pake nama asli gue mikir pada saat itu gue lagi suka nonton sinetron tuh yaitu si artis Zilmi Zola itu jadi gue ngambil si nabangannya itu karena gue suka banget tuh atas Zola itu terus gue gabungin nama gue nama panggilan gue kan ilmi ilmi Zola gitu kayak gak pas gitu ada arak kurangnya gitu jadi gue tambahin Z depennya zilmi Zola yaudah dari situ gue emailnya zilmi Zola at yahud.com masih yahud dulu ya yahud.atuh ya karena bikin kan itu kan gue bikin Instagram dibikinin email dibikinin Facebook dibikinin gue dan pada akhirnya lu pake nama Zilmi Zola ya dan itu sampai sekarang gak pernah ganti-ganti gue sealah itu asik ganti-ganti ganti-ganti itu bagus dong iya dong iya dong orijin konsisten gue berarti orangnya bener dan saya klien kayaknya pada demen nama lu harus eh buat klien nih mana lu oke dan pada akhirnya sampai lu buat Instagram dan email nama Zilmi Zola bener ya yes at that time dan itu kayak sesuatu yang baru pasti buat lu nama baru nama Instagram baru ya dan lu pasti ketika ketemu orang baru, klien atau siapa gitu, partner kerja atau temen dia lu ngantilin diri sama mereka dengan nama Zilmi Zola ya? ya mereka nebut langsung Zilmi Zola tapi hate nya kan lu buat hate sekarang, Zizo iya anjir itu keren banget sih menurut gue Zizo, kenapa ga Zola gitu Zilmi Zola iya karena Zizo, Zilmi Zola asik gue kan penggemar Marvel jadi dalam film Marvel ada satu vilain seorang dokter namanya Arnin Zola ah i know Arnin Zola yang nyeritain ini, Winter Soldier yang di kampen Amerika ga sih yang Hydra ya kan yang pendek itu ya gue pikir lu ngambil nama dari itu kan itu belum ngerti Marvel-Marvelan oh belum ngerti Marvel tapi seorang Zizo ternyata suka India cuy oh lu suka India terus nyambung ke Agnesmo lu fans bangetnya Agnesmo, Nika yes Agnesian woy diamond lu kenapa suka India? kenapa? apakah bawa anda di kampung lu? yes, yes kenapa suka India? karena emang dari kecil di kampung coy itu India semua lagu-lagu yang dibutar itu India ada film yang di kaset CD itu banyak India film-India kan jadi kebentuk lu langsung dari situ kecil jadi gue suka India tapi memang, mohon maaf India itu memang bagus oke bener-bener musiknya yang dulu ya kalau sekarang ada filmnya juga bagus filmnya bagus film India lu suka apa? yang paling gue suka gua juga suka gua juga suka mostly semua film Amir Khan oke Amir Khan ya? Amir Khan karena dia sejenis asik ya bener ya terus sampe lu suka India begitu sampe lu buat konten-konten di Instagram story lu iya kan? even on my feed ya iya bener, your feed too ya? iya lu ngedit pake lagi YouTube too I cover Indian song woy cuman setelah gua aja yang lu suka ya ya yang ni kita Kisih mengare Nidhidhikiyooke Gantanahihai Gantanahihai Kita nidabah Subahaku merintani Anggap mebeda Malaysia mahakiyo Udah itu deh Ini gue lagi nyanyi Ini bener ini keren Kita dulu pernah karoge kan? Sama etapolin juga Oh my god Dia lebih seriosa dulu ya Unik suaranya dia Dan lu bener-bener suara lu aja Lu kenapa gak jadi grup band Buat band nyanyi jadi vokal gitu I'm not that good enough Gue tau standar gue apa Berarti lu tau lu hebatnya dimana Lu udah tau Kalau sandaikan gue tau Maksudnya kalau di asah bisa ya Cuma kan gini lu Lu orangnya gimana Lu malesan Lu malesan Jadi yaudah begitu-begitu doang Kalau misalkan gue tau Skill gue pada saat ini udah begini Bisa dipasarin lah Bisa di Dikomersilkan Lu bakal ikut audisi segala macam Karena lu kenapa Lu extrovert banget ya Senang ketemu orang baru Gak juga sih Antara introvert sama extrovert Ambivert Ya itulah bahasanya Tapi bicara dari situ Emang bisa makan dan hidup Dengan influencer di Lombok Dan punya akun segede itu followersnya Di Lombok Sebentar Ini cuma di Lombok itu maksudnya apa nih Dengan followers yang banyak Ya kan Terus ada klien-klien yang lu temui Dapet job cuan gitu kan Bisa hidup gak dengan uang itu gitu Alhamdulillah sampai sekarang I'm still alive You still alive Iya Gue masih hidup Because of that cuan ya Iya Sampai gue tidak Menggunakan SE gue Duh iya ya Kenapa lu gak gunakan ijasa lu bro Ya karena memang Pada saat sebelum wisudapun Miatnya mau terjun langsung ke pariwisata Dunia pariwisata gitu Karena peluangnya kan sangat gede banget Iya Oh gitu Tapi gini cuy Sekarang kan kita lihat banyak yang Sarjana-sarjana bingung cari kerja Iya kan Angkatan-angkatan lu pasti Sekarang ada yang nganggur juga tuh Teman-teman yang disangkatan lu wisudah barengan Atau mereka sudah mau pada kerja gitu kan Maybe ada tapi lu gak tau Iya lu gak tau ya Tapi menurut lu Lu seneng gak sih dengan Skill lu yang seperti sekarang ini gitu kan Dimana orang-orang suka cari kerja Tapi lu udah dapat cuan gitu Iya pasti Saya sangat bersyukur Apapun itu disyukuri ya Iya iya Alhamdulillah Gak peduli berapa pun angkanya yang penting ada ya Iya Oke Nih gue mau tanya sama lu nih Pas lu pulang kampung nih Lu pulang kampung kan Lu pulang kampung Saat lu pulang kampung Temen-temen lu masih sering chill sama lu gak Atau Udah beda nih udah Di kampung gue gak ada Udah 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 Paling Paling Gue punya temen SD SD SMP Yang Wutis mereka itu udah kayak Ya udah kayak Udah sibuk Udah sibuk Sama dunia sendiri Ya gitu-gitu Wah jarang ketemu lah Terus SMA juga gue SMA nya di Aymel Wutis Aymel itu sama Apitai itu agak lumayan jauh gitu Halo lu sahapan lu dong Temen-temen lu di Aymel Ya halo Temen SD SMP Gue Jadi Gini Zo Yang Yang banyak Menjadi requestan pertanyaan dari temen-temen gue itulah Pas gue nanya Gue mau podcastnya sama Azizzo gitu Karena ada pertanyaan di aku Banyak pertanyaannya Lu punya haters gak sih? I I don't think so Punya haters gak? Ngerasa punya haters gak? Hmm Haters itu yang gimana ya? Bentar Comment-comment yang bener-bener kayak membuat lu down gitu Kalau yang itu Sering Pernah bisa dibilang sering dulu Sering dulu Sekarang mereka udah menjadi Penggemar lu ya gitu? Bukan juga Oke Cuman karena Gue sekarang mungkin gak terlalu yang Aktif banget Atau bikin sesuatu hal yang Bisa di komenin sama mereka kali ya Iya bener-bener Karena gue masih Sekarang kan lebih fokus ke project yang di belakang Maksudnya ya Project gue bikin konten gitu Gak ya fokus di Instagram terus gue Tapi Pernah gak sih lu dapet komen-komenan Miring negatif Sampai lu down Sampai lu tokot posting gitu Pernah gak? Sampai lu insecure Sering Sering Dan yang paling nyebelin itu Ketika Aduh gue cerita gak ya Gak apa-apa Ya cerita aja Ya Ya Tahun ini gak sih? Lupa gue Pokoknya paling terakhir yang gue paling inget ya Iya Jadi ada seseorang yang Tiba-tiba nge-WA gue Dia kayak Zizou lo Bisa telfon gak? I wanna give you A project Oke Gue ngasih lo kerjaan di Sembalun Tanggal segini Blablabla Terus? And then Ya Gue kalo ada orang yang mau ngasih kerjaan Biasanya dia Halo kas Halo kas ilmi selamat siang Kami dari agensi ini Blablabla Ingin memberikan Menawarnya sama ayah Gitu Ini kayak langsung aja Terus Ya karena orang Gue sih Karena gue mikirnya yaudahlah Mungkin karena orang lombok yaudah Langsung-langsung aja kali ya Kayak gitu dia bahasanya Terus gue Kita bisa telfon gak? Dia bilang Cowok nih Terus? Gue lupa namanya Dia memperkenalkan diri namanya siapa Oke Ya udah gue Ditelepon lah dia Gue angkat Telfonnya dia bilang Dia nanya Halo mas Zizou Mas Zizou apa mas Zilmi lupa deh Oke Kita Kita besok ada project di Sembalun Hari Kamis Atau apa gitu Lupa gue Terus gue kayak ngedengerin doang Kayak dia tuh kayak ngerotus gitu lo langsung Iya bener-bener ya Ngedengerin doang Terus Orang gak jelas banget sih gue ngomong Orang ini gitu Terus Endingnya dia bilang Dia ngehina fisik gue Oh iya? Literally ngehina fisik Dan itu gak sampai selesai dia ngomong Gue langsung matiin teleponnya Dia bilang Hebat ya mas Zilmi Dengan muka yang segitu Udah bisa menjual Wow Hidung lo pesek Wow what the fuck man Bibir lo jeber Pokoknya dia nih Nelfis itu gue kayak kaget Yang shock Yang gue langsung matiin di telepon Serius? Itu tuh gue langsung kayak Bengongan diri Wah 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 Anjir Iya iya Lu kesel gak sih? Oh sih Iya kesel At that time Tiba-tiba lu Merasa insecure gak? Langsung Kayak Sebenernya gue rasanya insecurean Jangan dicontoh Iya Lu insecurean? Gue insecurean That's why gue gak pernah jual fisik gue di konten-konten gue sebenernya Oke Dan ketika dia menyebut hal-hal itu Iya Ke insecurean tuh langsung push Iya iya Nah ini yang bikin gue kesel kadang-kadang sama orang Kenapa ketika orang-orang ini membahas masalah Mulai membahas masalah fisik Iya Padahal yang sebenernya itu kan ini sebenernya Iya Actually fisik itu sebenernya pelengkap saja Iya Tapi yang paling mahal itu adalah Bagaimana lu berfikir Pelopikir Mindset Cara lu di sosial seperti apa Iya Attitude lu kayak gimana Attitude lu kayak gimana Itu lu kepikiran sampai berapa hari tuh Zu? Sampai lu bener-bener pulih dari Yang gimana-gimana juga sih Cuma sehari itu doang Yang doang ya Yang Anjir Yadahlah gitu Oke Itu ada impact gak saat orang itu langsung ngomong itu Akhirnya lu Berfikir Wah gue harus perawatan nih Blah-blah-blah Mulai berfikir ke arah sana gak? Kalau untuk yang perawatan-perawatan gitu ya memang Memang Udah ada Schedulenya Schedulenya Kayak pengen aja Kalau yang begitu-begitu ya memang iya Gak perlu bully gitu juga perawatan Enggak Padahal inti seri pesek itu kan lu gak punya tulang sebenernya Lu ada tulang loh di hidung Iya tapi gak tau deh Karena mereka mungkin gak liatnya gitu Iya iya Bener ya Makanya Wah Parah juga sebenernya yang begini-ginian ya Tapi banyak loh Selebgram atau influencer Yang ketika mereka diserang oleh komentar negatif di feed mereka Di kolom komentar itu Langsung mereka matiin komentar Ya mungkin karena sekarang gak tidak separah itu ya Tidak separah itu ya Ya kita mah apa Cuma Kutiran debu influencernya mikro Iya Ngaruh gak sih ketika lu posting sesuatu di story lu Jadi akhirnya orang tau lu dimana Terus aktivitas lu Menurut lu tuh bahaya gak Hmm Untuk saya ya Libari enggak Enggak ya Karena gue tidak se populer itu Tidak Maksud gue gini Banyak yang matiin kolom komentar Ngaruh gak di story-story feed lu gitu kan Gitu kan Lu mana-mana Lu bilang lu gak populer Enggak se populer itu Kenapa lu bilang lu gak se populer itu Iya untuk Untuk Takut Akan hal itu ya Tidak bakal sejauh itu Sejauh sana Sejauh itu gitu loh Loh Gue buktikan ketika gue jalan sama lu Ada aja yang minta foto Gitu kan Kayak iya azazin misullah gitu Kayak saling dorong-dorong gitu Gitu Iya maksudnya Ya itu hal Biasa Biasa Maksudnya bukan hal yang Negatif buat gue Yang harus Yang harus gue takutin Banyak orang yang kadang-kadang ingin Privacy mereka tetap terjaga Paham gak Iya kan Lu keganggu gak Misal kalau seandainya Ada orang-orang yang kayak Annoying takutnya Mereka tuh langsung tiba-tiba Masih verbal negatif sama lu Ketika ketemu Enggak ya berarti ya Enggak Karena kembali lagi Gue tidak se populer itu Kalau gue artis besar Mungkin bakal merasa itu Kita bisa belajar banyak dari Zizou Dia ini down to earth banget Tapi kalau lu tahu Seorang Zizou itu kayak gimana Down to earth Oke Canda ya guys ya Iya Jadi kalau kalian mau tahu Seperti apa Zizou lah Dia anaknya sebenarnya baik Baik Cuma dia males gitu loh Iya kan Gue males Ya Tidur doang tiap hari Iya saking baiknya dia itu Dia itu kayak baik sama tanaman gitu Sampai hobinya dia itu adalah Memelihara tanaman Memelihara tanaman Dan rumahnya udah kayak hutan Kayak kebon Nama Di keluarga gue Ini Rumah itu Namanya Rumah kebon Rumah kebon Iya Tapi asik rumah lu cuy Serius gue liat Tadi pas jabut lu Gue liat itu Iya Ya bener banget ya Alam banget gitu ya Ya Karena gue suka nature Jadi itu kenapa Gue membawa Ambience itu ke rumah gue Ambience nya bagus banget Harus Zizou Harus Zizou ya Zizou ya Pasti fit Orang 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 mungkin tau Mungkin malu nanya gitu kan Mungkin dari video podcast ini Mereka akhirnya tau Wah ternyata Zizou Nggak semahal itu ternyata Gitu lah Murah banget Jangan malu nanya Kalian DM aja lah Ini kasih tau dulu Bocoran Iya Rate ya Ini rate Ini buat Biasanya kayak kerjaan untuk campaign-campaign yang brand-brand besar ya Rate apa? Story Story gue 900 ribu 900 ribu Satu kali story 24 jam Iya Kalau fit Fit gue 2,5 Ini sebenernya rate Rate kemarin-kemarin ya 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 Masih sekitaran situ lah 2,5 juta ya Mendekati itulah Kita sekarang kita akumulasi ya That's why Kenapa gue katakan Zizou ini adalah salah satu anak muda Mataram Di luar influencer yang lain Dia ini bener-bener top image people Kenapa? Dia bisa hidup di Mataram seorang diri Di rumahnya di Mataram Dengan penghasilan segede itu Gede coy Iya lumayan Asik Iya lumayan Lumayan kan? Lumayan Makanya lu tambah gemuk aja sekarang Tambah gemuk Taring traveling ke Bali lagi Itu kalau traveling ke Bali Dibayarinnya sama agent berarti ya? Tergantung Tergantung Kalau gue untuk kerjaan si klien gue dibayarin Kalau gue untuk liburan sendiri gue bayarin sendiri Oke Lu punya riders gak? Riders lu kayak Kalau ada yang hire lu Mas Zizou Ada riders apa nih? Ketika kita mau hire Mas Zizou Keluar kota Keluar daerah misal? Enggak ada Serius? Enggak ada Kayak makanan favorit lu? Enggak ada Tempesan kamar lu kayak gimana? Lu gak sampaikan ke mereka? Enggak ada Karena mereka Biasanya Biasanya kalau ada Kempen atau apa Gitu ya Yang kita jalan-jalan Misalnya Ya mereka yang atur sendiri Langsung sih Ya udah Kecuali Untuk klien yang sekarang gue ini Ya gue harus Kamar Karena kerjanya harus review kan? Ya harus sesuai yang saya suka Betul Yang Zizouable Zizouable Of course man I love it so much Zizouable Tapi Pas lu dateng ke radio tempat gue siaran dulu Lu saat itu sama siapa ya? Sama si Bukan si Ada Nandi Nandi apa namanya? Siapa ya? Ada Nandi Ini dokter Oh Didi Ah Didi Didi Muhammad Ya Itu dokter muda Iya Temen gue siaran Senior gue sih Si Didi Muhammad Apa namanya lupa gue? Pokoknya ada Muhammad Jadi di Jambi Lu seras itu di Suri ya? Sudah mulai masuk ranah radio Banyak yang undang-undangin gitu Lu gak pernah gitu Ngisi seminar Seminar jadi influencer gitu? Gak pernah Sering ada yang Nyuruh Yang undang Cuman Ya gue bukan orang yang pintar ngomong Oh gitu Gue bukan orang yang vokal Yang bisa ngejelasin Ya Ya Gue gak gitu Kan gue introvert Hahaha Loh Tapi jangan salah Kalau introvert ada duitnya Ngapain ditolak? Iya Tetap aja Mungkin bukan Bidang Belum bidang gue kali ya Gue belum merasa Mampu untuk melakukan itu Nih Gue mau kasih tau lu Lu pasti kenal Avant Putra Avant kan? Avant Putra Avant Oh iya Dia so famous So famous ya Lu gak mau ngikutin jejak dia Misalnya Ke Jakarta gitu Ngerantau Gue gak tau Dia dulu ke Jakarta Ngerantau Buat apa ya Gitu ya? Lu gak tau Maksudnya kan Dia kan terkenal Karena tiktok itu Dan dia pun Bikin konten itu Dia dengan sadar sendiri Maksudnya dia Wah ternyata Wah ternyata gue kira Dangan seperti ini Udah gue jual diriku seperti ini Gitu kan Ya itu kan gak mesti harus merantau Kalau lo pengen sukses Like Lu Lu tau Lu gak? Ya Yang di tiktok Yang anak lombok Oh iya Yang cewek bukan? Iya Yang dancer-dance gitu? Bukan Lu gak tau loh Yang pake jilbab cewek Yang polosor beda 2-3 sungguan Beda Itu si Monica Oh Monica Dia bukan dancer Yang Dia kayak Ini loh kalo ngomongnya udah lucu Oh iya Lu gak tau Ini harus tau Sama kayak Yuli gitu ya? Ya kalo Yuli kan Dia Ngomongnya bahasa sasak tuh Dia kan temanya begitu Kalo dia kayak Eh makanya asik dia Oh gitu Bentar gue liat ya Bentar bentar Tiktoknya dia Lu berpikir Lu Tadi lu sempet ngomong gini Kalo lu mau pemas Gak harus di Jakarta Lu bilang kan? Ya Main uang di barat Ya Jika lu mau mendapat Duit banyak Lu harus pergi ke sana Dan untuk Circle Untuk klien Untuk lebih Pekerjaan itu gampang Ya bisa Lu bisa disana Iya So kenapa kamu gak seperti itu? Kenapa kamu gak kesana? Susah lah Kenapa susah? Lu belum coba kan? Ya gue belum coba Dan gue kayaknya tipe orang yang Susah untuk melantau Like Eh Lu mau kemana-mana Iya Karena gue di Mataram gue masih sama keluarga Mohon maaf Iya 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 Loh Tapi kalo lu belum coba Kan lu gak tau hasilnya Iya Yes Cuman kan Misalnya nih Kayak gue keluar nih ya Jalan ke Misalnya ke Bali Atau kemarin Ke Jakarta Gitu-gitu ya Empat hari ini udah Gue udah kayak Jenuh Oh jenuhnya itu Lu homesick atau gimana? Like Aduh males gue udah lelah Gue gitu loh Oke Lu lelah Like Adanya kayak Gue mood gue tuh cepet habis Kayak energi gue tuh cepet habis Gue pengen balik Oh gue pengen balik Gitu Masalah gini Zu Gue tuh ngeliat lu potensial banget Potensial lu itu adalah Lu jujur Ketika lu ngomong lu introvert Terus lu public speaking lu kurang Gue gak setuju sama itu Kenapa? Aku udah buktikan Kita sering jalan-jalan bersama Lian buat kamu Kita profesional kan Iya Iya kan Kita profesional Jadi The way you explain to the client About this iron The destination gitu ya Destination is so interesting man Ya itu karena memang Diharuskan Itu kan pekerjaan kan Ada effort kan Iya Kenapa lu gak buat effort baru ketika lu ingin Ke arah yang lebih jauh Atau lu belum kepikiran sampai sana? Belum kepikiran sampai sana Oke Ini sebenernya Apa ya? Gue bukan mau niat ngajarin sih Lu ngajarin aja gak apa-apa Loh Gue aja followersnya baru 800 perak It's not Kalau lu belajar itu gak Gak penting lu followers berapa As long as Lu bisa ngajarin gue hal positif yang bisa membangun gue Why not? Come on Follow is nothing guys Asik asik Perusannya angka ya Angka itu Lu Asiknya begini so Dan gue berfikirnya begini Potential yang lu itu Lu tau Nasdaily gak? Nasdaily tau gak? Nasdaily I don't know Jadi ada salah satu akun Instagram Itu sangat viral banget Dia itu lurusan Harvard Kalau gak salah Ini orang Dia dari anak Oh ini akun personal berarti ya Iya Dia ini namanya Nasdaily gitu kan Jadi dia itu Membuat konten tentang mereview Keunikan di beberapa daerah Baik orang-orangnya atau daerah tersebut Ya kan Jadi dia bener-bener traveling around the world Oke Nah aku tuh ngeliat Potentialmu disana cuy Masa iya sih? Serius Lu kan udah bermain sama alam lu udah lama banget kan Iya kan Sampai lu udah kayak Tarzan lama-lama Lu liat kan Lu jenuh gak sih? Gitu gitu aja fotonya Iya Lu tau ini posenan? Iya Atau karena lu posting-posting itu Karena untuk memenuhi konten lu aja Maksud gue Ah terserah nih lu bosen Tapi tetep aja postingnya ini gitu Kayak nge-reload foto lama gitu Hmm Sometime pernah Merasakan hal itu kayak Ya udah lah Nggak ada konten juga gue posting ini aja Gitu kan Pernah Cuman Gue kan biasanya kalo untuk jalan Ya biasanya kalo tempat baru tuh Baru gue Jalan I mean ya harus baru gitu loh Iya luar biasa Harus baru ya Harus baru Dan berarti butuh Referensi lebih luas lagi gitu ya Iya Makanya gue tuh sebenernya harus Merantau dan Berani untuk keluar itu Karena sebenernya temen-temen circle gue Liat tingan gue main instagram itu kan Iya Orang luar semua Anak luar semua lah Mereka tuh bener-bener yang Freelancenya yang bener-bener Kelih-kelih terus Gak ada rumah Sampai bilang gak ada rumah gitu Lu sempet gue liat main sama Angga Yunanda Oh iya itu kan teman kita anak lombok Iya bener sekali Nah itu dia maksud gue Kenapa lu gak minta Bukan pansos bahasanya Artinya gini Anak lombok ini bener-bener jadi artis sebenernya kan Banyak yang punya potensial Banyak banget Kenapa lu kan kenal dekat sama si Angga tuh Kenapa lu gak berawal Nyawarin diri kayak jadi Gue pengen dong jadi asisten lu pake gitu Begok ya gue Kenapa lu gak bikin kayak gitu ya Karena ya gitu Gue orangnya gak yang Ah ini ada artis nih temen gue nih Gue manfaatin Ah gue tanya ini Wah gue orangnya kayak gitu Ya udah Tapi kalo ke jalan juga Pun kayak Gue misalnya bikin vlog nih ya Iya Ya Amadiyah nih ada dia Ya oke tagline nya ada nama dia Iya betul Cuma isinya itu ya Cuma sekilas doang dia gitu Sampai yang Yang fans-fansya tuh pun bilang Ini judulnya si Angga tapi kok Pas di video si Angga dianggurin sih gitu Ya karena aku gak yang mau sepansos itu Oh gitu Berarti lu gak oportunis ya Iya Lu tidak bener-bener memampatkan orang itu Kita juga jalan sama dia lah memang kita tujuannya memang kita mau jalan, kita mau berkonten, kita mau fun aja Selama ini, selama lu menjadi seorang influencer dan traveling bla 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 Habis lah tempat-tempat tangan logonya di Lombok ya bisa dikatakan sampai 80% ya? 90% deh, 98% deh Siapa saja artis-artis si Bokota yang pernah lu handle? Gue gak pernah handle artis Oke, Angga Yunanda buktinya? Gue gak handle, I mean like, he's my friend Oh, I see Kayak yang handle itu kayak, gue bakal ketrip nih Oh ya, you arrange semuanya Ya bener-bener Gak ada sih, cuma pernah ketemu sama Jessica Mila dulu kan Kayak gitu-gitu doang, cuma ketemu-ketemu doang kayak gak yang trip atau apa Di awal-awal lu pernah beli followers, berarti followers lu tuh organik banget ya? Of course Sekali scene story berapa? Scene story gue sekarang jajemennya parah banget Cuma... Banyak menurun? Menurun, menurun banget Beda banget, sekarang kan emang beda sama yang dulu Oke, berapa sekarang? Cuma 2.000-3.000 lah paling banyak Oh, ancer! Yang scene story 3.000 nih? Dulu berapa? Kalau dulu ya bisa nembus 5.000-6.000 lah ya Wow, berarti turun sekitar 30-50% Jadi 50%-nya loh? Iya, 50% lah ya Iya, sebenernya kita tuh harus aktif-aktif gitu Iya, iya Berarti ada sesuatu yang harus kita kuasit di, kalau kita bebein Instagram, kayak bagaimana algoritmanya Iya, bagaimana lo itu berinteraksi dengan audiens lo Gitu Iya, jadi gitu Sedangkan gue kan jarang banget sekarang Gitu ya Karena ini Zizu sudah bisa dikatakan sudah mampu membagi orang tua ya dengan kerjaan yang sekarang? I think so Karena ketika dia meminta apa dan gue bisa memberikan Wah, itu luar biasa sih menurut gue Apa yang belum lo bisa wujudkan buat orang tua? Limpian lo? Sebenernya, ya dia ke dorongan tua gitu harus naik haji kan Cuman kan karena this kind of situation Iya, iya, bener, bener Itu yang belum lo wujudkan berarti ya Jadi, maksudnya kan kalau haji itu kan kalau untuk yang biasanya kan harus datar-datar gitu kan Nah itu memang tadi dulu udah datar Dan gue udah bisa bantu buat itu Ini inspirasi banget sih Berarti saat ini naik naji rawung tua sudah ditabung-tabungin, cuma belum berangkat aja gitu Iya Nah, ini maksud gue Zul Lo saat ini Zilmi Zola ada asisten ga sih? Atau kayak tim gitu ga sih? Hmm, asisten ga ada Tim itu ga ada Biasanya kalau gue butuh orang, ya gue langsung nyari aja Masih kayak, gue pilih-pilih gitu Oh gitu, berarti lo edit sendiri konten lo Lo gradasi sendiri warna konten lo Yes Posting sendiri gitu Yes Berarti bener-bener pure lo sendiri ya? Capek ga sih? Hmm, 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 hmm Engga, karena emang Kayak gue masih merasa sanggup Oke Oke Dan iya, karena kerjaannya belum yang seriwah dan sebanyak itu yang perlu itu Kadang kalau ada campaign project yang membutuhkan Tim? Eee, videographer yang profesional banget segala macem ya gue hire orang Hire orang, oke Oke Dan yang gue mau tanya sama lo nih Lo kan Eee, tinggal di Mataram ya kan Lo menanggapi isu-isu Tentang Politik gitu kan Lo intu ke politik ga sih sebenernya seorang Zizu? Tidak Kenapa? Tidak 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 Influencer seling kenal satu sama lain ga? Influencer yang mana dulu? Siapa yang lo kenal coba yang keep in touch sama lo sekarang? Oh banyak, tapi mesti ada dari luar Oh dari luar, dan di lombok siapa? Pernah proyekan bareng gitu Kalau proyekan bareng Ya sama influencer lombok ya pernah Siapa ya? Ya banyak, kayak lo bilang tadi si Monica, si Dinda, terus si Si Lana Hospital, terus si Banyak deh pokoknya Gue denger rumor, bener ga sih kalo Selegram-selegram itu ada grup-grup khususnya Kayak misal grup followers yang baru 10 ribu gitu Ga ada itu ya? Atau itu cuma hoax aja? Lo denger dari mana? Banyak gue denger Keren, spill the tea Kita kiparin mereka Ini karena-karena kalau followers lo masih 10 ribu Lo ga ditemenin gitu, beda kelas gitu kan? Oh my god, siapa itu? Kok soang banget? Nggak, ini rumor gitu loh Rumor doang Jadi gue mencoba ngomong filmasi ya melo gitu kan? Bener kan? Ada rumor Di lombok ya? Iya Jadi kayak kalo followers lo masih 10 ribu nih ada kelasannya lo Follows lo berapa? Sampai gitu ga sih? Bener ga yang gue denger di ruang sana gitu? Ya gue sih setau gue ga Ya gue ga tau itu rumor itu gue pernah denger ya gitu Itu bener apa ga gue ga tau Gue aja temen gue followersnya 1000, 2000, 3000 Tetep in aja sama temen-temennya Jalan-jalan aja Karena gini cuy Biasanya ada star syndrome yang orang tidak sadar itu merubah karakter mereka Oke Ya kan? Kayak contoh ada privilege khusus buat mereka Oke Jadi kayak misal Ketika lo tiba-tiba diminta hire oleh salah seorang klien misal kan Jadi diklasify gitu kan Ini followersnya yang 50 ribu Ini yang 100 ribu Ini yang baru cuma 5 ribu 10 ribu Kita ga ada yang begitu berarti ya Ya kalo untuk klien Ya mereka kan punya standar Oh gitu Yang dicari bisa kayak Lo harus followersnya 30 ribu baru bisa masuk kepede ini Kayak gitu kan mereka punya itu Cuma kalo lo berteman Berteman? Ya ga baik Berarti rumor ya Kenapa temen lo harus followersnya seperti itu? Gimana sih? Iya banyak Di Jakarta juga seperti itu Kalo Jakarta mungkin ya akan lebih keras Hahaha Jakarta keras ya? Keras banget banget Gila Gila Gak boleh polos disana Orang-orang kan kadang-kadang kalo kita udah punya followers banyak Orang-orang segan gaul sama kita gitu Paham ga sih? Karena mungkin dia pikir kita ini udah ketemu orang-orang besar Gitu kan Dengan mengafatkan privilege kita Kadang-orang yang followers cuma 1000 Di bawah kita kaya minder Mau gawal sama kita Kadang-kadang lo ga rasa ga sih ada temen lo yang ga jauh Gara-gara followers udah banyak Temen gue ya? Iya Gak ada sih Gak ada yakin lo Karena kita temen lo temenan gitu Temenan udah temenan aja ya? Nah itu dia Kalo itu kan enak tuh Tapi kalo ada orang yang Sampai ke arah sana Kan bingung juga Iya Iya ya bingung ya Kalo begitu ya Bingung? Gue gak pernah menemukan temen kayak gitu deh Iya Nah lu nih Lu pernah sama gue kan? Iya Lu ngelaman berapa? Lu peratus Lu malu ketemu sama gue? Iya Kan gak jauh Gak jauh Iya suh Makanya gini loh Ada Ada Dalam circle tuh toxic banget kan? Oke Contoh kayak begini Rumornya gue dengerin Eh jangan ditemenin tuh Foresnya baru 5 ribu Gitu banget sih Asli Gak ada deh Gak ada deh Jahat banget ya Belum Belum menemukan halnya gitu Masalahnya jokes-jokes yang Terdengar di youtuber-youtuber Di Jakarta Ya kan Di ibu kota gitu kan Banyak yang Mengatakan hal ini kurun Setahun dua tahun terakhir gitu kan Jadi kayak Followers berapa lu? Buat Langsung buat K&A gitu kan Langsung buat Meet and Greet gitu Lu pernah gak buat meet and greet? Enggak ada Lu siapa yang bikin meet and greet? Lu artis Kalo follow masih 60 Gua sekarang Instagram 63 katik Tok 80 ribu Aduh apa sih Iya bener bener Oh betul lu 63 ribu ya sekarang? Iya masih 63 ribu Banyak ya berarti ya Ya lumayan Lumayan untuk nyitain cuan ya Oke Ini sebenernya gue mau tanya asmara boleh gak sih? Kelas marah boleh gak? I'm I don't think so Oke oke Apa yang mau tanya Sebenernya 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 Begitu kita ngobrol tuh Enak banget kalo kita follow sebenernya Tapi gini Enak kan lagi Matalam kan lagi In-innya Crypto Iya kan Apa sih lu tertarik mau ikut crypto gitu? Itu yang ikut-ikut itu Harus yang punya banyak duit gak sih? Gak harus sih Yang duitnya Ada mereka yang punya duit yang Yaudah duit yang Mereka pake itu Apa sih Istilahnya Duit cair Duit Duit Liquid Iya itu deh pokoknya Bukan Mereka tuh pegangan Atau duit yang Baru aman deh itu Gak bakal kepake gitu loh Merti gak sih Jadi mereka main Taruh di Si itu sih Saham apa lah Jalan macem itu kan Kalau kita yang sekarang mau yang masih Terlontar lantai Duit Duit susah Trading Apa-apa kan Maybe I hope One day lah Iya Iya one day ya Jadi Biar kita dikatain babi ngepet Lagi main babi ngepet Nah itu iya maksud gue Jadi banyak orang-orang sekarang yang Tergoda main Iya lagi viral banget kan Kayak temen-temen gue juga banyak Iya ini kan zaman udah berbeda masalahnya gitu kan Di suatu saat yang asik lagi bukan Instagram Bisa jadi besok yang asik Ada social media lain Iya Kita gak tau ya Nah ketika suatu saat lu ketemu zaman Dimana Instagram sudah tidak in lagi Lu main apa Siap-siap kira-kira Ya apa Ya I will survive and do everything What I can do Oke 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 Like mungkin gue bakal Apa? Lu apa misalnya Gue tanya balik nih kalau Ya mungkin gue berbisnis atau apa Selalu gue masih bisa Bernafas dan Berjalan ya Apa Zizo salah satu teman ya Ini kalau gue buka-bukaan ama Lu semua ya Susah banget nih Kalo di-endorse sebenernnya Nge-endorse laundry aja Susah banget G tips lo menjatuhkan gue karena oke oke sini aja gue untuk endorse sesuatu apapun itu gak gak semua yang gue bisa iakan bukan masalah lo harus bayar gue gue mikir aduh, bentar bikin konten ya lo tau gue kan kalo bikin konten ya harus agak sedikit ribet gitu gak yang enggak gitu atau jangan-jangan ketika lo buka endorsement fit lo udah jadi rusak, gak coba lo? iyalah pastilah gue malas kalo fit udah rusak penting ada licuan ya? apa hati fit kalo gak licuan? gue tetep iya maksudnya is that worth it atau enggak? fit gue hancur gara-gara kemarin ke angka dong iya harus dong kalo angkanya gede gak masalah tentu berarti lo bisa dikatakan orang yang cukup fleksibel berarti ya? bisa diajak kompromi lah bisa dong jadi selama lo traveling ada hal-hal yang tidak mau lo lakuin terus akhirnya lo lakuin karena cuan pernah gak? contoh kalo gue kan gue gak mau ngemisi weddingan misalnya kenapa gue gak mau ngemisi weddingan karena terlalu mainstream gak ada challenge-nya buat gue jadi gue gak mau terima weddingan berarti lo suka sesuatu hal yang ada challenge-nya dong? tapi ketika ada sesuatu yang bisa gue buat kompromi gue mau lakuin itu paham gak? lo aneh ya contoh misalnya misal orang-orang kalo nikah itu kan di gedung misalnya di gedung itu di gedung itu sebatas apa sih? paling kayak pelengkap aja kayak tim Indonesia goreng menurut gue pribadi iya seorang MC itu padahal kan sudah ada rundown ada pengarah ada tim I.O nya yang ngarahin iya kan paling cuma ngarahin orang ayo silahkan kita fotoan kayak gak ada tantangannya itu gak ada buat gue faham gak? iya kan MC kan dituntut untuk membuat crowd iya kan suasananya itu betul iya kan cuma kalo di weddingan apa yang lo bawa lebih rame gitu kan mengajak orang di disco-disco iya mungkin kalo ada butuh komunikasi iya karena esensinya orang datang weddingan itu cuma pergi makan iya iya gak? bener kan? jadi gak gak ada challenge nya buat gue pribadi that's why gue tuh lebih seneng untuk mix siang acara ya mix siang ada tantangannya gitu loh kayak interaksinya lebih tinggi gitu kan nah itu gue tuh akan mau ambil weddingan kalo misal seperti ini tempatnya konsepnya begini gitu oke bisa diajak kompromi gitu loh kalau lo gimana? gue gak ada sih so far kayak ya udah traveling-traveling aja cuan-cuan aja cuan-cuan aja gitu ya berarti semua bisa diajak kompromi sama lo ya? bisa tidak ada pantangan lah intinya oke berarti berarti selama ada duitnya lo gas? so far begitu ya oke gue gak pernah diberikan pekerjaan yang eh bentar dulu kalo kayak endorsement gitu ya kita balik ke endorsement gue sering banget melak endorsement itu dia maksud gue kenapa lo tolak gitu loh ya kan sesuai dengan branding gue fit lo kayak ini ini rokok nih iya sering banget kayak fit rokok sering banget nawarin ya gue brandingnya gue gak ngerokok gak ngerokok dan gue emang emang benci rokok sebenarnya dan lu gak ngerokok banget gue but it's okay it's okay it's okay it's okay it's okay no kan ini rokok brand besar coy oke tapi udah gak bisa bayar maksud gue bisa mereka bayar cuman nominal diet lo nya gak masuk gitu loh no masuk banget mereka kan create brand besar bakal berani bayar tapi soal rokok lo gak kompromi ya gak bisa kompromi kalo rokok ya gak bisa rokok kecuali ya kecuali kayak gue pernah Marco Polo cuman kita tuh kayak cuma bikin konten traveling udah sudah tidak membahas rokok atau gak ada foto kita yang rokok itu enggak nah yang gue tau aku ya bener-bener harus di visual kita itu ada ada rokok lu mau gak rokok atau gak di media latoy ada foto itu udah gitu itunya kalo buat konten soal rokok gak masalah lu di video tapi kalo untuk lo posting di feed lo gak selama tidak ada si rokok itu di video itu lu kenapa gak suka biasanya kan apa namanya ikan rokok kan kayak adventure menekannya lelaki gue gitu-gitu gitu-gitu kan lu kenapa gak suka rokok? gue bukan gak karena gue gak bisa asep itu oh gitu lu pernah rokok tapi sebelumnya malam? tapi gue di apita itu punya toko coy gue jualan lo coba-coba lah itu pasatu gue itu langsung ini panas coy oh iya, dah, dah yang pengen lu coba ke depan apa nih? travelingnya oh travelingnya ya kalo di Indonesia ada impian gue iya Iceland why Iceland dia tuh keren-keren aja gitu kayak waterfallnya lu udah cek estimasi biaya kalo lu mau kesana berapa ya dulu sih nanya ya sama tamu gue dari Malaysia gitu 45 juta kalo gak salah mungkin sekarang lebih mahal kan lebih mahal ya nih terakhir nih lu pasti gak pernah nerima endorse-endrosan kayak baju-baju gitu kan jarang jarang banget ya jarang banget berarti koleksi-koleksi endorse-endrosan tuh kalo lu dapet endorse-endrosan tuh lu apain biasanya? lu jual lagi kah? atau lu keep? pake aja sampe rusak, sampe yulang sampe lu tuh gak endorse-endrosan idol lu orang mana? anak lumut tengah dia dia pernah ikut idol gitu iya dia ikut idol terus dia loros sampe sampe berapa kemarin tuh? 13 besar kurang lebih aku gak faham yayat ini baru muda banget baru 22 kalo gak salah 22 tahun suaranya keren abis kerennya gila ya kan cuma dia dapet ini ya dapet physical abuse ya bukan physical abuse ya kayak bullying gitu loh makanya kita tuh sebenernya against bullying gitu loh kita tuh sebenernya ngelawan bullying soal muka wajah penampilan karena itu gak penting semua gitu loh yang penting itu adalah bagaimana kita berkarya kan itu poinnya kan pas gue podcast sama si ayat dia bener-bener mentalnya kuat banget menghadapi haters serius itu belak-belakan nge-dm dia untuk iya karena dia sudah sampe ke level itu jadi bakal banyak yang sampe dia di-dm itu bener-bener hihina dia banget fisiknya padahal dia itu emas loh buat ayat sadot banget dia wow mentalnya kuat banget tuh bocah keren pokoknya dia it's why gue bilang kadang-kadang orang-orang kadang-kadang punya mulut tapi gak punya otak ya ya karena memang gak udah otaknya itu udah di hilangin dulu ketika dia ngetik tuh oke gue gak punya otak nih gitu jadi enak aja gitu apalagi kalo dia punya idola nih terus si ayat kan si fan-fan si ini bakal nyerang gue ini negatif yang gue lakuin apa ya penting gue serang nih orang itu gak bakal mikirin gue berdosa atau apa kasihan orang itu gak bakal dipikirin gak peduli dia berarti sampe separah itu mas gue gitu artinya mungkin gak menurut lo itu bagian dari ketidakmajuan di Indonesia berat ya soalnya masalah maju di Indonesia karena di luar negara maju juga masih begitu masih begitu masih parah juga makanya ASEAN sekarang yang lagi marak di Amerika stop Asian hate asik oke ini image people sangat luar biasa jadi banyak banyak yang kita bisa lakukan oke gue menang satu hal sama lu kalo orang-orang mau seperti lu nih ngikutin jejak lu menjadi seorang traveler apa yang harus mereka siapkan ya just do it just do it just do it without overthinking like without so so much obsesi like yaudah just let it through tapi lo tetap di jalan itu gitu lo jangan yang wah gue belum naik nih oke 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 wah ini gue harus sampe segini nih gitu yaudah lo jalan aja lo berkarya aja ya just do your best gitu kan ntar juga ujung-ujungnya kalo memang lo lo karya lo bagus lo bakal di appreciate sama orang wah ini sih luar biasa seperti kepercayaan diri aja intinya mau mau dan konsisten iya tapi pernah gak sih bahasa inggris lu dikomentari oleh temen-temen lu? sering lah sering lah ya gue kan suka bahasa inggris tapi gak ngerti grammar gue iya bener bener iya itu menurut lu gimana? iya ketik ya ada rasa but you keep doing iya iya ya kalo gue gak doing it ya gue lupa nanti iya berarti gak masalah orang komentarin bahasa inggris lu mau jelek apa banner atau apa yang penting lu tetep gunakan itu ya iya ketika dia komentarin ya kita bisa memperbaiki kan maksudnya nanti kalo ada kalimat lain atau apa kata lain ya kita salah ya perbaiki lagi aja gitu selama lo ngerti aja apa yang gue maksud bener-bener sekali tapi kadang-kadang kamu tahu orang yang bang jadi mereka tuh kayak contoh nih gue di kampung aja gue di kampung kalo gue ngomong bahasa inggris kayak wah sombong lu makan kerupuk aja pake bahasa inggris gitu iya sure jangan kan bahasa inggris kita pake gue lu aja di katain habis sih lu lu masuk kangkung aja pake gue lu dulu apa yang salah dengan kita ngomong bahasa inggris gitu karena kamu tahu jika lu ngomong bahasa inggris lu kelihatan lu kelihatan lu kelihatan lu kelihatan keren aja gitu dan orang-orang gak suka oke kalo kita beralasan ngomong bahasa inggris keren kerennya dimana maksudnya gitu kan itu yang pertama yang gue pertanyaan nih ya kalo gue sih merasa keren ya merasa keren ya kalo gue karena contoh negara tetangga kita Malaysia udah pake bahasa ini sejak lama dari second language mereka ya kan bener melayu mereka tuh dimana-mana nih mau lewat WA kah mau apakah makanya banyak temen-temen Malaysia gue yang kalo mau ngorder paket liburan tuh pake bahasa inggris dulu iya gue juga bisa jadi begitu dia tahu kalo kita tuh bisa bahasa melayu eh bisa cakap melayu ke iya kan iya kan tapi mostly mereka tuh pasaran mereka pake bahasa inggris iya Singapore kan iya bener nah ini yang salah menurut gue zo ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru untuk belajar kita malah di apa ya dikata-katain gitu iya kan kayak oh so inggris lo digibahin kita di belakang kalo udah ngomong bahasa inggris ya anjingnya so inggris banget karena mereka gak ngerti karena gak ngerti nah itu jadi mereka insecure terawal mereka tidak mampuan akhirnya mereka menjadi menjadi seperti itu berarti dengan makanya that's why kenapa gue menemukan temen-temen yang basically mereka bukan seorang mahasiswa bahasa inggris tapi mereka beranikan gitu ngomong bahasa inggris itu apresiatenya tinggi banget menurut gue kayak gue asik ya semoga kalian lebih wise dan lebih positif aja ya orangnya sekarang untuk membuli itu coy kayak gak ada untungnya buat lo iya bener sekali ya karena lo dapet dosa loh iya gak membangun malah bener-bener dosa ya gak dapet duit lo gak dianggur asik zilmizola ini podcastan luar biasa karena susah banget mendatangkan manusia satu ini karena kalian tahu zilmizola adalah seorang yang ufff malesan mageran malas mager besok lo mau ke Bali ya eh kemana? laguan baju besok ini kan? still not sure gue yang mau nunggu approval dari klien oke that's aku harusnya besok sih karena gasa-basanya lagi tuh 5 hari kedepan gue udah ada schedule an wadih benerlah kalau kalian yang mau ngelamar jadi jadi asistennya Jisoo silahkan langsung DM dia hahaha oke thank you so much give me five my friend ini obrolan yang sangat terbiasa kita kenal udah lama tapi 2 men kita satu frame seperti ini ngobrol sesuatu yang inspiratif buat Imaging People well itu dia Imaging People thank you so much buat kalian semua ya jadi buat kalian semua yang butuh informasi tentang referensi traveling langsung aja cek ke instagramnya zilmizola yes karena misalnya bakal banyak tempat-tempat wisata yes hotel iya referensi hotel hotel villa kayak gitu baik Lombok maupun Bali jadi langsung aja jangan ragu-ragu jangan ngeksite langsung DM mau rate kah harga mau collab mau jalan barang mau bebas gas DM aja enggak 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 musti juga oke don't forget to comment like subscribe dan comment below Imaging People buat kamu semua juga yang pengen merchandise langsung DM kita karena kita punya kaos spesial buat kamu semua oke gue dari Zilmizola dan see you next time man bye bye to 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 Terima kasih.